Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, teman malam Jum'an dan malam Senin Waktunya gue balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan hor kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan Hantu anak kecil yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat kalian semua yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Winter Seperti biasa kita mulai video pertama kali hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super creepy So ada 2 orang Gus Hunter Casey dan Carlton dari channel Mindset TV Kali ini mereka tuh cobain buat dateng ke salah satu rumah viewersnya Yang memang minta mereka buat dateng ke situ Tapi lokasi rumahnya itu bener-bener terpencil guys Rumahnya itu deket hutan Dan ada sebuah danau kecil di belakang rumahnya Dan pada saat mereka dateng ke situ itu sedang musim winter Jadi cuaca di luar itu sedang dingin banget Bahkan di bawah 0 derajat Celsius Viewersnya ini cerita ke mereka Kalau Do itu sering ngedengar ada suara anak-anak yang sedang bermain Di bagian luar rumahnya Padahal Do itu sama sekali gak punya tetangga Dan gak pernah ngeliat ada anak kecil yang mondar madir di sekitar rumahnya Tapi katanya dulu tuh pernah ada seorang anak kecil yang tewas tenggelam di danau kecil yang ada di deket rumah itu Casey dan juga Carlton eksplor di semua ruangan yang ada di dalam rumah itu Dan mereka juga nemuin beberapa kanehan Kayak ada bekas telapak tangan di jendela Dan juga ada sebuah jejak kaki berukuran kecil di jembatan yang ada di atas danau itu Ukuran jejak kaki itu jauh lebih kecil dari ukuran kaki orang dewasa Dan karena gak banyak kejadian yang terjadi malam itu Akhirnya mereka berdua putusin buat tidur aja Sambil rekam pake static cam Tapi justru di momen inilah Ada sebuah kejadian yang menurut gue aneh banget Yang terekam di kamera mereka Perhatiin baik-baik Iya? Iya Sambil rekam pake That's fucking weird That's weird dude I swear I saw something move outside and when I asked Colton to turn off the lights I was not prepared for what we both saw. Hey cut the light. Dude I swear to God I just saw something run past like outside something moved. What is that? Do you see that right there? Dude what is that? Oh bro it's moving it's moving. What the is that? Oh my god. Bro I can't. I thought that was a shadow. It like disappeared. Dude I'm feeling all types of weird right now dude. Ada suara anak-anak yang sedang bernyanyi di luar rumah dan mereka berdua itu denger jelas banget. Bahkan suaranya itu juga terekam jelas di video. Akhirnya mereka berdua langsung kebangun dan langsung nyari kamera buat ngerekam kejadian itu. Tapi Casey tiba-tiba notice ada sesuatu di kejauhan persis di atas jembatan yang mereka lewatin tadi. Doi langsung suruh Colton buat matiin lampu di rumah itu. Dan beneran aja ada sesosok bayangan hitam yang berdiri di atas jembatan itu. Dan pas mereka liatin ke arah sosok itu sosok itu kabur berlari menjauh. Perlu kalian ingat ya cuaca di luar pada saat itu itu dingin banget. Bahkan di bawah 0 derajat. Karena pada saat itu musim winter. Dan lo bisa lihat sendiri ya saljunya itu tebel banget. Apalagi pada saat itu kejadiannya itu tengah malam. Dan bahkan di daerah sekitar situ itu juga banyak banget peringatan awas beruang ganas. Jadi menurut gue kayaknya gak mungkin banget ya. Kalau sosok yang tadi itu adalah beneran sosok anak kecil. Karena menurut gue berbahaya banget ya. Kalau misalkan ada anak kecil yang keluyuran tengah malam di tempat kayak gitu. So yang berikutnya ini bukan video tapi sebuah foto. Dan ada cerita creepy di baliknya. So ada seorang cowok yang nyanyitain pengalamannya mendaki sebuah gunung tertinggi di Meksiko bernama Pico de Orizaba. Gunung itu tinggi banget. Bahkan ketika berada di puncak pasukan oksigennya itu sangat rendah. Jadi cukup sulit ya untuk seseorang bisa survive disitu tanpa alat bantu. Bahkan gak sedikit pendaki yang tewas ketika mendaki gunung itu karena kekurangan suplai oksigen. Doi mendaki kesitu bareng temen-temennya. Dan Doi juga cerita kalau selama Doi mendaki gunung itu mereka itu kayak berkali-kali ngedenger ada suara-suara yang sumbernya gak jelas. Tapi mereka kayak abai aja gitu. Namanya kan di alam bebas. Mungkin aja suaranya itu bersumber dari mana aja ya kan. Jadi ya Doi anggap aja mungkin itu cuman fenomena alam biasa. Singkat cerita akhirnya Doi dan temen-temennya itu berhasil sampai ke puncak gunung itu. Dan pastinya mereka foto-foto dong. Terus Doi share foto-fotonya itu di akun sosial media pribadinya. Sampai keesokan harinya Doi dapet notifikasi di infonya ada salah satu temennya yang komen nice pic tapi bocah itu siapa? Doi masih gak paham bocah apa? Karena Doi ngerasa sama sekali gak ada bocah di fotonya. Terus pas Doi liat lagi fotonya Doi syok banget karena ada sosok lain yang ikut terjepret di fotonya. Perhatikan baik-baik. Lo bisa liat ya di bagian pojok kanan bawah disitu keliatan ada sebuah kepala anak kecil yang mengintip dari balik batu. Dan seolah sosok itu kayak ngeliat ke arah kamera ini. Bocanya itu rambutnya pendek dan mukanya itu keliatan gak terlalu jelas. Doi bener-bener bingung dan pas Doi tanyain foto ini ke temen-temennya yang mendaki bareng Doi hari itu mereka tuh gak ngeliat ada bocah yang naik ke gunung pada hari itu. Apalagi jelas-jelas gak mungkin boleh ya bocah mencoba untuk mendaki gunung ini. Hanya orang dewasa yang diperbolehkan karena alasan keselamatan. So sampai sekarang sosok bocah yang muncul di foto ini itu masih menjadi misteri. Ada seorang petugas sekuriti yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung apartemen yang udah tua banget. Tapi sekarang setelah puluhan tahun apartemen itu berdiri banyak ruangan yang kosong dan tinggal sedikit penghuninya. Petugas sekuriti ini mengaku kalau selama Doi bekerja disitu banyak mengalami kejadian aneh. Terutama ketika Doi patroli di bagian basement apartemen itu. Doi sering ngedengar ada suara-suara dan bahkan gak jarang Doi ngeliat ada sebuah penampakan yang wujudnya mirip kayak anak kecil. So, coba deh. Perhatiin beberapa video Doi ini. Apa yang kedua di belakangan bagiannya? Saya melihat itu, saya melihat itu Saya melihat itu, saya akan melakukannya seperti itu. Baiklah di belakangan ada di belakangan itu. Baiklah di belakangan da. oh my god why does he look like that came down here doing a little cleaning heard some giggling and laughing came in the energy is really heavy I could definitely feel something looking at me I could just feel it you know that feeling you get when something's looking at you I I could just feel it beberapa kali kelihatan kayak ada kepala anak kecil yang kayak nongol dan ngintip-ngintip ke arah kamera doi sosok itu kayak sembunyi dibalik tembok dan gak lama kemudian menghilang so gimana menurut kalian real or fake komen di bawah so video yang berikutnya ini gua pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video creepy dari Diego Diego ini adalah seorang cowok dari Meksiko yang banyak ngalamin kejadian aneh di rumahnya terutama sejak keponakannya yang bernama Amy numpang tinggal di rumahnya seolah keponakannya ini kayak ketempelan sama sesuatu yang bikin doi merinding setiap hari coba deh sekarang gua pengen lu perhatiin baik-baik beberapa video yang berhasil direkam sama Diego ini ay my so Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Suatu sore pas banknya itu udah tutup dan udah waktunya off, mereka gak langsung pulang tapi mereka masih rupi-rupi bareng temen sekantornya. Dan ada salah satu diantara mereka yang iseng buat nge-videoin dan mau di-upload ke story-nya. Tapi di tengah-tengah mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka semua shock. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pas persis di belakang salah satu karyawan yang berbaju putih itu. Mereka semua sama sekali gak ada yang notice sama kehadiran sosok yang tadi. Tapi orang yang nge-videoin ini langsung notice. Dan pas Doi coba buat kejir sosok yang tadi, sosok itu udah ngilang. Gak ada orang sama sekali di situ. Dan lebih anehnya lagi, anak kecil itu berlari menuju ke arah sudut ruangan yang sama sekali gak ada pintu di situ. Otomatis mereka semua di situ tuh bingung ya. Kok bisa ada anak kecil jam segini? Padahal banknya itu udah tutup dari beberapa jam yang lalu. Dan sama sekali gak ada diantara mereka yang punya anak kecil. Dan abis kejadian yang tadi, mereka semua itu langsung auto merinding dan buru-buru cabut pulang dari kantornya. Sampai sekarang pun mereka tuh masih gak tau, anak kecil yang terekam di video yang tadi itu, anak siapa? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.